Halo teman-teman, nama saya Fitris Dinarwan, biasa dipanggil Fitris. Saya kuliahnya dulu di jurusan teknik industri. Dan pada saat ini, saya bekerja di salah satu perusahaan reasuransi nasional dan mengepalai beberapa divisi di bawah tanggung jawab saya, yaitu divisi triti, klaim, dan aktuaria. Dulu, saya lulus kuliah pada wisuda April tahun 1998, pas satu bulan sebelum puncak reformasi di bulan Mei. Situasi ekonomi dan politik pada saat itu, sebagaimana yang teman-teman rasakan juga, sangat tidak kondusif. Dimana pada periode tersebut adalah saat yang paling sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Total waktu mengangur saat itu adalah sekitar 10 bulan. Hingga kemudian pada akhirnya, saya memutuskan untuk menerima pekerjaan di bidang finansial, khususnya asuransi dan lebih spesifik lagi bidang reasuransi. Karir saya dimulai dari tangga paling bawah sebagai manajemen trainee, dengan pengetahuan di bidang ini yang dimulai dari nol. Saya sempat gentar dan berpikir untuk pindah bidang pekerjaan. Namun demikian, saya menyadari bahwa situasi masing-masing orang berbeda-beda. Ditambah utamanya adalah nasihat dari alam rumah ibu saya untuk tetap berkomitmen dengan apa yang sudah dijalankan dari awal, walaupun pada bidang yang baru. Nasihat ini yang telah dan akan terus menjadi pegangan bagi saya. Salah satunya adalah, industri ini kurang populer di kalangan mahasiswa sebagai caron engineer. Padahal, berbeda jauh dari anggapan masyarakat luas, termasuk komunitas DTB dan bahkan termasuk saya sendiri waktu di awal karir, bahwa pada kenyataannya, industri asuransi membutuhkan para engineers dalam menjalankan operasional usahanya, khususnya sebagai underwriter untuk menjalankan fungsi underwriting. Engineers dibutuhkan untuk dapat menilai dan memberikan saran untuk memitigasi risiko. Hal inilah yang saya sadari sebagai salah satu challenge setelah saya berkecimpung di dunia asuransi. Namun demikian, saya melihat hal ini sebagai suatu opportunity dan saya jadi teringat filosofi dari ilmu teknik industri zaman kuliah, yang tagline-nya sampai sekarang saya pun masih ingat, yaitu, there is no the best way, but there is always a better way. Intinya adalah continuous improvement. Sehingga kemudian saya berpikir untuk mencari cara yang lebih baik tersebut, yang kemudian saya wujudkan dalam mendevelop program untuk merekrut dan membina para engineers muda untuk dapat mengaplitasikan latar belakang ilmu pendidikannya untuk dididik sebagai manajemen terakhir ini di dunia asuransi, di mana 100% dari mereka berhasil lulus program pendidikan di perusahaan. Link and match kebutuhan akan engineers di dunia asuransi inilah yang saya ingin terus lakukan ke depan, sebagai kontribusi untuk mengajak para engineers untuk dapat berkecimpung dalam industri asuransi. Harapannya, akan memberikan nilai tambah bagi pemahaman kualitas resiko, dapat meningkatkan kualitas underwriting, dan pada akhirnya memberikan kontribusi win-win solution pada perusahaan maupun industri asuransi secara umum. Amal ibadah yang paling tinggi adalah menjadi orang yang bermanfaat. Nah, dengan ajang reuni PERAK ITB 1993, kita semua sebagai komunitas alumni bisa berkolaborasi, bersinergi, membangun jaringan, dan sekaligus bersilaturahim. Jabatan atau pekerjaan adalah sementara, dan bisa pensiun, namun pertemanan bisa jauh lebih kekal. Terlebih lagi, saya bersyukur memiliki teman-teman dekat dari zaman kuliah yang hebat-hebat dan saya kagumi. Walaupun terkadang berkelakuan dono, acungkan jempol untuk mereka, yang selalu mensupport komunitas kecil kita, hingga masing-masing menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan pada dunia kerja masing-masing. Salam 93, Adaptive, Contributive, Passionate. Sorry, salah. Sorry, cut, boleh nggak? Selamat. Selamat menikmati.